Waktunya, penataran dan penyegaran pelatih basket level B yang diadakan Persatuan Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Malang, memberikan kejutan dengan hadirkan pelatih basket legendaris Indonesia, Raftafari Horongbala, sebagai mentor selama pelatihan yang berjalan mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2024. Raftafari Horongbala diketahui merupakan salah satu pelatih senior di dunia basket Indonesia, Kuch Fari, sapaan akrabnya, sudah malang melintang di dunia kepelatihan basket profesional, serta juga tim nasional Indonesia sejak era tahun 70-an. Kali ini Kuch Fari akan berbagi ilmu dalam penataran pelatih basket level B di Kota Malang. Setidaknya ada 50 lebih pelatih basket yang mengikuti agenda kali ini, bukan saja dari Malang, melainkan juga diikuti para pelatih dari Jambi, Kalimantan, dan Jakarta. Menurut Kuch Fari, beragam materi pelatihan terkait taktikal dan strategi akan dibagikan kepada para pelatih muda yang turut sertai kali ini. Kalau di C kan mereka dasar, lebih banyak teori daripada para pelatih, pakai pemain, coba, coba, benar-benar, dan sebagainya. Kalau di B ini saya lebih banyak, mereka praktek. Jadi kita sharing gitu ya, jadi mereka, biasanya saya bagi bu, gitu. Mereka menyajikan apa yang mereka ambil, gitu. Saya depend, ya depend. Mereka kasih grup yang mereka punya, drill, yang lain kasih masukkan, kasih tambahan, kasih ini, saya kasih tambahan. Jadi, supaya lebih banyak sistem yang mereka punya. Sementara sebagai panitia setempat, Ketua Perbasti Kota Malang, Hesi Tamim, menyambut gembira animu para pelatih muda yang mau mengikuti penyegaran dan penataran kali ini. Harapannya, semakin banyak pelatih yang mengikuti penataran, maka keilmuan basket akan lebih mudah dan cepat menyebar kepada para pemain, bukan saja di Malang dan sekitarnya, namun juga di Indonesia. Harapan saya sih, karena kita pakai penatar yang nasional dan profesional sekali, jam terbangnya sudah tinggi, mereka bisa belajar mengambil ilmu dari beliau, karena beliau bukan hanya senior aja, tapi memang jam terbang mereka, beliau itu sudah tinggi banget. Jadi ini mungkin yang bisa jadi, masukkan juga buat teman-teman pelatih. Dalam pembukaan di hotel di kawasan Tidar Kota Malang ini, hadir juga Ketua Perbasti Jatim Gris F. V. E. Kawati, serta Ketua Harian Koni Kota Malang, Wastok.